Intro 10 Hewan Prasejarah Yang Masih Hidup Sampai Sekarang Halo gengs, selamat datang di channel Bicara Ngomong-ngomong, kalau menurut teman-teman, hewan prasejarah itu apa sih? Apa cuma dinosaurus? Lalu, apakah di luar sana masih ada hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang? Well, jawabannya ada Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas beberapa hewan purba yang masih hidup sampai sekarang Apa saja ya? Yuk, simak videonya Komodo Hewan prasejarah pertama yang masih hidup hingga sekarang adalah komodo Siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu hewan yang satu ini? Komodo merupakan hewan reptil purba endemik yang telah ada sejak zaman purba Evolusinya dimulai sekitar 25 hingga 40 juta tahun yang lalu dari jenus varanus yang berkembang di benua Asia Kabarnya komodo masih bersaudara dengan dinosaurus lho Hal ini dikarenakan beberapa fosil dinosaurus tertentu memiliki struktur yang sama seperti komodo Namun tidak jarang juga komodo disebut-sebut masuk ke dalam hewan berjenis kadal Sehingga dikenal juga sebagai sebutan kadal terbesar di dunia Nautilus Nautilus sudah ada sejak bumi kita belum terbagi ke dalam beberapa benua Tepatnya sekitar 500 juta tahun yang lalu Wow, udah lama banget ya Dulunya terdapat sampai seribu spesies Nautilus Sayangnya sekarang hanya tinggal tersisa beberapa saja yang dapat ditemukan di tepian samudera India dan juga samudera Pasifik Nah, hewan yang satu ini mempunyai mulut yang berbentuk aneh dan berbentuk seperti tentakel Tidak heran, penampilannya sangat unik dan mencereminkan penampilan hewan perubakala Oh iya, makanan dari Nautilus adalah hewan lainnya seperti lobster, ikan, dan juga kepiting Penyu Belimbing Penyu Belimbing adalah salah satu hewan yang bisa kita temukan di Indonesia Nah, hewan ini merupakan salah satu hewan prasejarah yang masih hidup guys Spesies penyu ini merupakan yang terbesar di dunia dan juga reptil terbesar keempat di dunia Siapa yang menyangka, ternyata penyu yang bisa dijumpai di perairan tropis Indo-Australia ini sudah ada di bumi sejak 100 juta tahun yang lalu Wih, udah lama juga ya Buaya Nah, hewan purba selanjutnya yang masih hidup adalah buaya Yap, bener Buaya Dari bentuk dan penampilan fisiknya saja Buaya memang identik dengan zaman prasejarah ya guys Jenis buaya yang dimaksud adalah yang mencakup kaiman, aligator, buaya sepit, dan gavial Nah, ternyata buaya sudah ada sejak 250 juta tahun yang lalu loh Salah satu jenis buaya yang bisa ditemukan di Indonesia adalah buaya muara Panjang dari buaya ini bisa mencapai 3 meter loh Dan habitatnya adalah di perairan rendah atau pantai daerah tropis Terenggiling Nah, siapa yang tahu hewan yang satu ini? Yap, terenggiling Hewan yang bisa menggulung badannya sendiri Siapa sangka, ternyata terenggiling ini sudah ada sejak 23 juta tahun yang lalu guys Fosilnya sudah pernah ditemukan sejak masa Miosen dan Oligosen Hewan prasejarah yang satu ini memiliki pertahanan diri berupa bentuk badan dipenuhi sisik yang menyerupai bola Apabila merasa terancam, terenggiling akan langsung menggulung tubuhnya Meskipun penampilannya nampak seperti hewan reptil, terenggiling merupakan hewan mamalia loh Habitatnya adalah hutan hujan tropis dan taran rendah Di Indonesia kita bisa menemukan terenggiling di daerah pegunungan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali Lamprey Lamprey merupakan hewan laut yang masih satu spesies dengan ikan Fosil lamprey tertua pernah ditemukan hidup 360 juta tahun yang lalu Artinya, hewan ini sudah melewati 4 kali masa kepunahan guys Penampilan visual lamprey mirip seperti belut Hanya saja, ia tidak memiliki tulang seperti belut Melainkan hanya kerangka tulang rawan dan juga sirip ekor tunggal Mulut lamprey berukuran besar dengan bentuk yang aneh Seperti corong disertai gigi-gigi yang bergerigi Hewan ini memenuhi nutrisinya dengan cara menyedot darah ikan lain Wah, benar-benar seperti hewan yang biasa ada di film science fiction ya Ikan silikant Ikan coelan cat ini atau yang bahasa inggrisnya silikant Sering disebut ikan raja laut Dan ternyata merupakan hewan prasejarah yang sudah berumur 400 juta tahun guys Selama itu, ikan ini berhasil mempertahankan bentuk dan penampilannya Ikan silikant ini memiliki sisi kewarna coklat yang menghiasi tubuhnya Dulu ikan ini pernah dianggap punah Beruntungnya, ikan ini kembali ditemukan pada tahun 1938 Selain itu, ikan ini juga ada di perairan Indonesia loh Tepatnya di Laut Sulawesi Malah Layang, Perairan Talisei, dan Teluk Manado Hiu Berjumbai Hiu berjumbai sampai sekarang masih hidup di laut dalam Hewan ini tentunya merupakan hewan prasejarah yang masih bertahan Hiu ini sendiri sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu guys Nah, hiu ini disebut hiu berjumbai karena pipinya terlihat tembem dengan 6 insangnya Penampilannya memang nyeremin sih Tapi jangan khawatir, karena hiu ini ternyata tidak berbahaya bagi manusia Ubur-ubur Ternyata, ubur-ubur adalah hewan multi organ tertua di dunia guys Hewan perubah laut ini sudah ada sejak 500 hingga 700 juta tahun yang lalu Wow, hewan prasejarah ini memiliki jaringan saraf khusus yang membantunya bertahan hidup dan merasakan lingkungan sekitar Berbeda seperti hewan-hewan prasejarah lainnya yang populasinya semakin menurun dan dirindungi Ternyata, populasi ubur-ubur justru terus meningkat Salamander raksasa China Nah, hewan yang satu ini tentunya merupakan hewan prasejarah yang masih hidup hingga saat ini Satu ekor salamander ini bisa mencapai ukuran hingga 1,8 meter loh Sayangnya, populasinya terancam punah Karena terlalu banyak diburu untuk dikonsumsi atau dijadikan obat-obatan tradisional Padahal hewan ini diyakini sudah ada dari 170 juta tahun yang lalu Wah, sayang sekali ya Kesimpulan Ternyata, beberapa hewan yang biasa kita lihat dan ditemukan sehari-hari Berupakan evolusi hewan prasejarah zaman dulu ya guys Mengingat sebagian dari hewan-hewan tadi terancam punah Mari kita jaga lingkungannya supaya hewan-hewan prasejarah ini bisa hidup lebih lama lagi Nah, ngomong-ngomong Itulah 10 hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman ya Jangan lupa untuk like dan juga share video ini Dan tetap stay tune di channel Bicara Karena masih banyak informasi-informasi menarik untuk kita sampaikan Selain itu, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya